Ya pemirsa dua pekan berlalu duka masih menyelimuti keluarga korban tewas tragedikan juruhan Luka dan Cidrah mereka yang selamat pun belum pulih sebelumnya Makan meninggalkan trauma dan salah satu korban tragedikan juruhan Kevian Naswa Akan berbagi bersama kami di Ainus Pramalam hari ini Saya sahabat terlebih dahulu selamat malam Kevian Selamat malam Kevian aku masih melihat tampaknya kamu masih ada yang Atau mata kamu belum sepenuhnya pulih Tapi mungkin bisa diceritakan kondisi kamu saat ini gimana ya Kondisi saat ini sudah alhamdulillah berangsur membaik Hanya saja saya sekarang sedang menjalani fisioterapi Untuk tangan bagian kanan Fisioterapi tangan bagian kanan Ya Tangannya kenapa Kevian Karena itu tekanan stroke trauma Tekanan stroke trauma Terbenturkah terinjak-injakkah ketika tragedi Terinjak-injak Terinjak-injak oleh sesama supporter Oke Kevian aku ingin nanya kondisi mata kamu Itu gimana Untuk saat ini pandangan normal kayak biasanya Tidak ada rasa sakit Tidak ada rasa sakit pusing atau semacamnya Cuman rasa sakit Tidak pusing hanya berlangsung tiga pasca terjadi Oke Itu tiga hari pasca terjadi ya Ya Kalau diagnosa dokter sekarang apa? Pendaraan di mata yang disebabkan oleh gas air mata Sama itu terbentur Oke dokternya di rumah sakit mana? Di rumah sakit Pantinir Malak Pantinir Org baik Sekarang pengobatannya apa saja Kevian? Sekarang untuk mata Sudah aman Cuman dikasih obat perdanyeri Sama obat atas mata Terus kalau tangan Saya fisioterapi Kalau kata dokter Kalau misalnya terapinya dilaksanakan secara rutin Insya Allah sembuh kapan? Kalau tangan masih belum tahu kapan Cuman harus perlahan Tidak harus langsung gitu Tangan kan kan tangan yang kamu gunakan secara ini ya Apa namanya Tiap hari tangan kanan yang kamu gunakan Dominan kan? Iya Nah sekarang hanya bagaimana? Rasa tangan kanannya hanya bisa digunakan apa saja? Rasa tangan tidak bisa dikerakkan Insya Allah Kalau untuk memegang berat Apa? Benda yang berat tidak terlalu kuat Sehari-hari dibantu oleh? Sehari-hari dibantu oleh orang tua? Baik Aduh biasanya ya Kan ke tangan kanan yang kita gunakan Tapi sekarang jadi harus Dibantu dan mengikuti terapi Seperti itu ya Mungkin singkat saja Kevia Bisa bercerita ketika tragedi tersebut terjadi Arema versus Persebaya Kevia duduk di tribun atau Di bagian mana? Pada saat itu saya duduk di gate 14 Pada saat pertandingan dimulai Kemudian ketika sudah selesai Saya berpindah gate di dekat pintu keluar gate 13 Pada saat itu ada keramen di bawah Supporter pada turun ke bawah lapangan Terus saya gak sengaja lihat Tiga atau empat tembakan gas air mata itu di bawah Masih di bawah Saya gak begitu panik Tapi saya panik baru pas ada Tiga atau empatan gitu Ke gate 13 Setelah itu saya panik mau keluar Tetapi dicegah oleh teman saya Akhirnya selama beberapa saat Saya berbincang-bincang dengan teman saya Ada satu polisi yang menembakkan gas air mata ke dekat saya Setelah itu karena Mata saya perih Sama badak terasa sesak Hingga tenggorokan kering Saya panik Akhirnya saya mau menuju ke gate 13 Nah di titik Mau masuk gate 13 Ada supporter yang meneriaki saya Katanya udah penuh Dan pintunya kondisinya udah ditutup Terus akhirnya saya berbelok ke gate 14 Di situ ternyata posisinya Semua orang udah berdesak-desakan Kemudian kaki saya Nyangkut di belakang orang Terus akhirnya saya terjatuh Dan sempat terinyak-inyak Kemudian tangan saya sebelah kiri Sama kepala Itu ke pinggir Tiba-tiba tergolong ke pinggir Setelah itu ada orang yang mau menyelamatin saya Yang ini saya tarik Saya jatuh dari atas ke bawah Habis itu saya dibawa Dipopong keluar dan diamankan Baik-baik Masih banyak yang sebenarnya yang ingin saya tanyakan Tapi keredurasi sangat sempit Kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini Saya sangat berharap Kondisi kevia cepat sembuh ya Dan apapun yang nantinya Atau penanganan apapun yang nantinya Kedepan ini akan dilaksanakan Semuanya lancar Sekali lagi Lekas sembuh ya Kevia Terima kasih atas waktunya malam hari ini Bersama iNews Prime Terima kasih sekali lagi Sampai jumpa